Pemirsa Polisi Resor Kudus, Jawa Tengah merengkus pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Ironisnya korban dibunuh pelaku karena menolak berhubungan intim untuk kedua kalinya. Misteri kasus bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka mengaku memperkosa korban karena sudah tiga bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Awal Mei lalu, warga kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang perempuan di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di dapur. Namun polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nuhaya Rudi, Ainyus, melaporkan. Selengkapnya mengenai ayah perkosa dan bunuh anak kandung, sudah ada bersama kami Kapolres Kudus AKBP Aditya Suryadharma. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana kemudian kronologis pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Jadi bisa saya ceritakanlah bahwasannya setelah ditemukan sosok mayat di dapur salah satu warga, kemudian pertama diawali dugaan bunuh diri karena tadi ada payatan pada lengan korban, kemudian ada tali yang diberikan korban dalam masuk kandung diri. Namun karena setelah kita langsung ke pati-tapi, kemudian kita temukan fakta-fakta ditemukannya sperma pada celana dalam korban, kemudian luka-luka bekas penganiayaan pada muka dan pada kepala belakang, serta ada bekas goresan kuku pada korban. Kemudian dari TKP dan kita lapor, kita amankan sosok tersangka yang ternyata adalah ayah kandung korban. Dengan hasil pemeriksaan itu, pertama tersangka tidak mau mengakui, setelah kita pembuktian melalui saintifik, kita buktikan bahwasannya sperma itu adalah identik dengan sperma dari tersangka, yaitu ayah korban dan bekas-bekas darah juga identik. Akhirnya dari tersangka mengakui bahwasannya dia yang melakukan pembunuhan dengan alasan sudah lama tidak mendapat nafkah batin dari istrinya, kemudian melihat sosok anaknya sehingga terbawa nafsu, kemudian melakukan upaya pemerkosaan sebanyak dua kali, yang pertama berhasil, yang kedua tersangka menolak, kemudian melakukan perlawanan sehingga dipukul sampai dengan meninggal. Mengetahui bahwa anaknya meninggal, tersangka ketakutan dan berusaha membuat itu satu, seolah-olah dia bunuh diri dengan menyayat tangan korban dan meletakkan tali, seolah-olah gantung diri dan setelah itu tersangka pelayak korban langsung berangkat menuju pekerjaannya sebagai guru lepas. Demikian. Artinya awalnya pelaku ini sebenarnya tidak merencanakan aksi pembunuhan ini? Kalau merencanakan tidak, kontan karena pada saat akan diperkosa yang kedua kali, tersangka korban berontak dan teriak sehingga tersangka panik dan membekap korban dan memukuli sampai dengan meninggal. Baik. Pak, tadi Anda katakan bahwa tersangka sempat dua kali melakukan itu, yang pertama berhasil Pak, apakah anaknya ini tidak melaporkan ayahnya Pak, kejadian yang pertama? Jadi yang pertama kejadiannya juga pada hari itu juga, jadi pada pagi hari sekitar jam 6 sebelum pagi-pagi, tersangka masuk ke kamar dengan memperkosa korban, kemudian pada saat setelah anaknya itu mengantar adiknya ke sekolah, kemudian pulang, tersangka minta yang kedua kali namun korban menolak dan terjadilah peristiwa itu. Di hari yang sama berarti ya, di mana sebenarnya istri dari pelaku ini Pak? Bagaimana istrinya, bagaimana? Untuk istri dari pelaku di mana keberadaannya? Nah, istri pada saat itu berangkat kerja juga Pak, bagi bulu lepas, jam 6 sudah berangkat ke tempat kerja juga ya. Baik, dan dari pengakuan pelaku memang melakukan pembunuhan ini, melakukan hubungan intim dengan anaknya sendiri, karena sudah lama tidak melakukannya bersama dengan istrinya begitu Pak? Betul sekali Pak, dari pengakuan dari tersangka sudah kurang lebih 3 bulan tidak diberi nafkah batin oleh istrinya. Baik, pada saat kejadian apakah korban sempat melawan Pak atau terjadi perlawanan? Ya, pada saat kejadian hasil dari olah TKP, korban sempat melawan, karena ditemukan di kuku korban itu luka atau darah yang identik dengan, setelah kita adakan lapor, itu identik dengan darah dari tersangka yaitu ayah korban. Untuk istri dari tersangka, apakah sudah dimintai keterangan juga Pak Kapolres? Itu sudah, sudah dan mengakui mahasisannya memang selama, sudah lama dia tidak memberikan nafkah batin kepada suaminya, karena kan ya alasannya capek atau tidak emot dan lain sebagainya. Tapi keduanya ini memang masih tinggal serumah ya Pak ya? Ya, masih tinggal serumah. Baik, kalau hubungan tersangka dengan istrinya selama ini seperti apa Pak? Ya, hubungan selama ini keluarganya apakah mungkin tidak harmonis atau sering terjadi cekcok atau seperti apa Pak? Menurut pengakuan dari, atau hasil dari kita kualifikasi untuk keterangan, kalau hubungan ya kadang biasa-biasa saja, karena memang sudah 3 bulan dikarenakan berbagai faktor bahwasannya memang terjadi sedikit percocokan, kemudian dari pihak istrinya lagi males, kemudian kecapekan, sehingga tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh tersangka, sehingga dia merasa kesal, dan selalu tidak diberikan jatah pada saat melihat anaknya, simbol hawa nafkahnya itu Pak. Baik, terima kasih AKBP Aditya Surya Dharma, Kapolres Kudus sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Terima kasih, selamat sore Pak. Terima kasih, selamat menikmati.